Sembanyak 34 peserta ikut lomba dayung yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Seram bagian barat. Lomba balap rahu dayung yang terselenggara dan dilaksanakan dalam rangka memperingati HUD RI ke 77 tahun pada tahun 2022 ini mendapat respon positif masyarakat Kabupaten Seram bagian barat. Acara lomba ini dibuka oleh penjabat Bupati Kabupaten Seram bagian barat Andi Chandra Asaudin. Chandra mengungkapkan SBB adalah kawasan bahari yang harus dikembangkan karena memiliki banyak potensi jika dikelola dengan baik. Saat membuka kegiatan di kawasan pelabuhan perikanan piru, Chandra optimis akan melahirkan atlet dayung potensial yang akan bersinar di ajang perlombaan tingkat nasional maupun internasional. Saudara-saudara kita disini memang merupakan orang bahari bagi orang laut ya karena kita bahwa ini sehingga dayung ini keterampilan mendayungnya ditunjukkan disini. Berarti memang kehidupan mereka di laut. Nah potensi inilah yang mungkin kedepannya bisa kita kembangkan dalam event-event apa begitu sehingga ini juga menjadi destinasi yang kebutuhan itu. Jadi kalau ini kita punya potensi ini kan atlet, bahari, kehidupan dari kecil sudah ada. Artinya berbakat di situ. Nah ajang yang lebih besar ini ada di mana kan begitu. Kalau dia di tingkat nasional atau provinsi, kita siapkan. Kalau di tingkat nasional, kita siapkan. Ia juga berharap dengan anugerah laut yang indah dan ketersediaan sumber daya laut yang ada, maka masyarakat yang mendiami daerah pesisir diharapkan tidak membuang sampah ke laut sehingga tidak mengusik keindahan Teluk Piru dan daerah lain di wilayah Sakamisi, Nusa. Dari Piru SBB, Joshua Kayam, Moluka TV. Usai pada warna berikut ini, Halo Maluku kembali untuk Anda.